D.W. Persik jadi tersangka begini reaksi keponakan Rosa Meldianti di lansir bangkapos.com Rosa Meldianti mengaku senang lantaran pada akhirnya bisa membuktikan siapa yang bersalah Seperti diketahui D.W. Persik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik keponakannya Rosa Meldianti Namun D.W. Persik berniat untuk mencabut laporannya terhadap Rosa Meldianti di kepolisian Hal ini dilakukan D.W. Persik demi memenuhi wasiat mendiak ayahnya Muhammad Adil yang mengembuskan napas terakhir pada 9 Juni 2019 lalu D.W. Persik sempat tak ambil pusing jika pihak Rosa Meldianti tak ingin mencabut laporan terhadap dirinya Berbanding terbalik dari sikap D.W. Persik, Rosa Meldianti bersikuku untuk melanjutkan laporannya Dan benar saja atas laporan Rosa Meldianti pendangdut berusia 33 tahun itu sudah diletapkan sebagai tersangka Sebagaimana darsir dari tayangan silib berita pagi yang diunggahkan oleh Youtube Trans 7 ofisial pada Selasa 2 Juli 2019 Rudy Gabunang Sarjana hukum selaku kuasa hukum Meldi membenarkan hal tersebut Telapor atau D.W. Persik dinyatakan sebagai tersangka kata Rudy Gabunang Sarjana hukum kuasa hukum Meldi mengatakan D.W. Persik akan diperiksa sebagai tersangka pada 8 Juli 2019 mendatang Menurut informasi dari penyidik saudara DP akan dipanggil kemungkinan tanggal 8 Juli akan diperiksa imbuhnya Sementara itu pihak pelapor yakni Meldi mengaku senang karena pada akhirnya bisa membuktikan siapa yang bersalah Tangkapannya tidak gimana-gimana sih tapi ada titik dimana saya bisa buktikan bahwa apa yang terjadi apa yang beliau ungkapkan adalah salah Disini saya ada kesenangan tersendiri dalam arti bukan karena beliau tersangka bukan Tapi karena saya bisa membuktikan bahwa yang terjadi itu loh yang sebenarnya ujar Meldi Tak hanya merasa senang Meldi juga bersyukur lantaran usaha dan kesabarannya selama ini membuahkan hasil Kalau orang tuanya saya itu suka minta-minta terus saya hidupnya tergantung sama dia Semua tidak seperti itu Jadi saya bersyukur sekali Ya meskipun menunggu waktu yang agak lama Tandas Meldi Terima kasih telah menonton